Nama Umu Ghazi dari PBHA Neural Ilmi, bekerjasama dengan cinta sedekah dalam rangka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Program-program kami yaitu mengenalkan baca tulis Al-Quran dan hafalan doa-doa surat pendek, serta ada doa-doa surat pendek, doa-doa harian, bacaan sholat, tajwid, ada sedikit fikih muslimah tentang toharroh, memperkenalkan shiroh pada anak-anak. Dan di lingkungan ini saya melihat sepertinya kesadaran orang tua untuk mengajari anaknya tentang ngaji, sholat itu sangat kurang. PBHA Ilmi ini sangat penting ya. Karena ya seperti kita lihat anak-anak yang seharusnya menurut saya pandai baca Al-Quran itu belum. Bahkan belum mengenal Al-Quran, belum bisa membaca dengan baik. Betul kan bilang? Nah itu menurut saya itu harus dibenahi gitu. Harus dibenahi dan anak-anak itu harus diajari sholat sejak dini. Kamu menurut saya bagaimana generasi Islam ke depan kalau mereka dari kecil itu tidak mengenal sholat dan tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal baca tulis Al-Quran. Sambutan dari masyarakat begitu antusias hingga kami secara pribadi merasa kewalahan akhirnya kami membatasi murid. Sore sampai kelas malam itu sekitar berjumlah 31 santri. Kelas malam yaitu remaja dari SMP sampai SMA tapi putra. Dukungan dari orang tua di sekitar sini. Kami di sini mengadakan pengajian itu gratis. Ya walaupun gratis jangan disepelekan gitu loh. Dukungannya. Kalau anaknya enggak mau ngaji ya disuruh gitu. Jangan didiam tangan, jangan dijoekin. Itu aja. Jangan didiam tangan, jangan dijalin. Terima kasih telah menonton!